ya teman-teman ya saya masih nahan ini saya masih nahan tonton gila dia enggak mau enggak mau dia ini tonton kayaknya sih nyangkut di akar ya Aduh ini perlawanannya gila sekali teman-teman selamat menikmati ya teman-teman ya kembali lagi ke channel mancing saya hari ini kita akan memancing dulu tapi kita akan buat pancing terbilang itu mungkin jadi saya sudah menyiapkan mata pancing jadi saya selalu membuat mata pancing barunya kita akan mancing dulu karena kenapa karena kalau mata pancing lama itu itu agak meragukan teman-teman akhirnya enggak tajam lagi kita buat mata pancing yang baru aja ini lokasi kita mencang dulu teman-teman ya lebih di persamaan kayak gini kalau kemarin kan kita sempat di prank sama gendut tuh jadi ketemu kenapa teman-teman kemarin siang sekali ya mungkin bukan siang sih mungkin kurang beruntung aja jadi hari ini kita kembali mengulang di spot anjing hari ini ya teman-teman ya teman-teman ya alat yang kita butuhkan gampang ya ini ada mata kail saya nggak tahu nomor berapa ini saya tadi beli di warung pokoknya yang kecil lah ya tapi jangan terlalu kecil dan juga ini seperti biasa tali plastik teman-teman jadi kita pakai tali plastik yang ya nanti kita bakal sambung dua kayak gini ya jadi kalau nggak cukup sambung dua lagi kayak ini ini mungkin jadi sekitar dua pancing ya jadi jangan terlalu tebal lah teman-teman ya jangan terlalu tebal dia nggak bagus juga untuk masuk lubangnya ya teman-teman kita langsung aja untuk membuat mata pancingnya teman-teman ya kita langsung basahin aja tangan-tangan di sini sekali teman-teman ya jangan dua kali kalau dua kali ya takutnya lepas nah jadi kayak gini teman-teman ini ya kita langsung tarik seperti ini dan kita langsung jalin oke saya bakal jalin dulu untuk mancing belut ya memang bagus begini ya teman-teman ya oke teman-teman ya setelah saya jalin seperti ini dan ini perlu disambung lagi ya jadi kita sambung lagi sama tali yang satu lagi ya jadi biar dia panjang teman-teman soalnya saya nggak punya tali panjang jadi saya sambung aja pakai gini percaya aja ini bakalan kuat temen-temen nggak perlu diikat karena di jalin itu dia rapetnya jadi kita jalin dulu ini perlu teknik khusus ya teman-teman ya kalau nggak bisa ngejalin susah tapi saya yakin teman-teman bisa semua ngejalin kalau untuk ngejalin itu ini kurang bakalan susah teman-teman nih dia nyambung ya nanti kita bersihin yang ini yang potil-potilnya ini ya teman-teman ya kita bersihin nanti ini teman-teman ya jadi pancing belut kita sudah jadi kita tinggal mancing belut lagi teman-teman mantap sekali seperti inilah bentukan pancing belut yang kita buat ya ini teman-teman jadi dia kuatnya ini nggak bakalan putus kalau ditarik semua belut soalnya udah diiket terus di jalin lagi sebelah sini ini cukup bencang ya saya sudah pernah mempraktekannya paling kalau dia ditarik ini ya nggak bakalan copot ininya paling mata pancingnya yang patah kalau belutnya besar ini kalau untuk tali-talinya seperti ini jadi ini nanti dipotong dulu kita potong dulu sepertinya ini boleh dipotong pakai korek atau pakai gunting juga bisa bagusnya pakai korek takutnya kalau pakai gunting jatuh burai kita siap mancing langsung aja gas hey 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 teman-teman ya rangkaian pancing belut yang saya buat jadi ini nanti langsung kita gunakan untuk mancing di spot mancing belut seperti ini teman-teman dan ini cukup kuat ya untuk menahan belut babon sekalipun ini cukup mumpuni ya untuk menaklukkan belut-belut sawah jadi kita langsung aja untuk mancing belut di spot persawahan seperti ini dan kita langsung keliling menggunakan dua mancing belut yang saya buat teman-teman ya jadi seperti inilah spot mancing belut kita hari ini ya untuk spesial hari ini mancing belut di persawahan kita cari di dupang-dupang gini teman-teman kita langsung ajak gas nah ini sepertinya ada ya kita langsung coba teman-teman semoga saja enggak diperleng kayak kemarin ya saya aku pasti banyak disini teman-teman kita tunggu Oke tidak ada pengeri jadi kita pindah ya kita cari lubang lain nah teman-teman ini ada lubangnya kita coba dulu kita coba lagi kita coba lagi itu masih dimakan masih dimakan teman-teman masih dimakan ya ini udah ditarikkan ini kalau tuh tahan dulu tahan dulu tahan teman-teman tahan kita tahan dulu teman-teman biar murah ini nyangkut ini udah pasti dapat teman-teman gede sekali tarikannya memang harus ditahan dulu ya biar dia lemas sendiri temen kita tahan dulu biar dia lemas sendiri temen-temen nanti kalau dia udah lemas tapi dia ngangkat sendiri duanya perlawanannya gila temen-temen gila sekali perlawanan ini aduh-duh Nah dia nggak mau ngalah temen-temen dia enggak mau ngalah tahan kita harus tahan dulu ya ini udah pasti kalau enggak kalau kita biarin patah teman-teman jadi kita biarin dulu ya Aduh ini udah pasti dapat nih keras kali teman-teman ini dia pasti nyangkut di akar Aduh gila keras sekali jadi pancing kita mulai dimakan nih ditarik teman-teman ditarik lagi ditarik teman-teman ditarik ditarik tuh ditarik teman-teman tarik wow mantap sekali ini coba kita tarik ya teman-temannya sepertinya belut ini pelan-pelan ya pelan-pelan teman-teman wah gede nih waduh teman-teman habis kita isi kembali habis teman-teman jadi ini saya rasa belut babung ini kita coba lagi ya cabar teman-teman kita coba lagi maka dia masih makan tuh masih dimakan masih dimakan teman-teman masih dimakan lepas lepas teman-teman aduh habis lagi mulai ditarik teman-teman tuh lihat tuh 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 ditarik teman-teman tuh tuh sepertinya ini dapat deh tuh tuh dikeluarin lagi tarik lagi kita coba dulu ya ini perlawanan bangun ini kayaknya teman-teman mainin ini waduh kepiting kepiting teman-teman kepiting ya kurang ajar sekali ya sudah lah kita ambil aja ya daripada eh nggak dimanfaatkan lebih baik kita ambil teman-teman aja teman-teman aduh ada saya pikir tadi ini belut teman-teman lucu sekali ya bener-bener tapi ini dilepas dulu ya capitnya soalnya berbahaya kalau di lepas oke lah saya pikir tadi lubang belut teman-teman ternyata ini kepiting ah sialan ini kepiting ngeprank pula rupanya ya teman-teman ya saya masih nahan ini saya masih nahan tonton gila dia nggak mau nggak mau dia ini teman-teman kayaknya masih nyangkut di akar ya aduh ini perlawanannya gila sekali teman-teman kalau kita lawan ini putus ya jadi biangin aja dia dulu Aduh keras kali ini kita tunggu sampai tenaganya lemes dulu tonton ini bener-bener dia wah ini perlawanannya keras sekali ini lebih dari satu menit satu menitan ya dia jadi dia nggak mau ngalah sama sekali Aduh ini kayaknya putus ya tapi kalau dapat ini berkerjeki bener ini nggak mau ngalah teman-teman ini belutnya nggak mau ngalah capek juga ya cuman ya kayak gini lah ya belut ini seru banget aduh nggak mau ngalah belutnya gila ya kita tarik juga pasti putus ini jauhnya di nyangkutnya di akar kita harus nunggu ya aduh lama sekali ya 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton